Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya dapat mencumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Emeritus Nurwahini Kristi Aji dari GKI Perniagaan Jakarta. Judul renungan kita kali ini adalah hukum Kristus yang dilandaskan pada surat Rasul Polus kepada Jemaat di Galatia, pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-2, saya akan membacakannya untuk kita. Bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ibu, saya mendengar bahwa ada penggalangan dana untuk mendirikan Wisma Manula Dorkas Dijimai. Ibu saya ingin sekali ikut membantu, meskipun saat itu ia sedang menjalani kemoterapi untuk kanker paru yang ia terita. Karena ia senang memasak, maka ia membuat beberapa makanan dan diberikan pada saat penjualan makanan di gereja untuk penggalangan dana bagi Wisma Manula Dorkas. Sekalipun hanya sedikit, namun ia sangat bersuka cita dapat ikut ambil bagian dalam penggalangan dana tersebut. Sedikit demi sedikit, makin banyak orang terlibat sesuai kesanggupan masing-masing. Akhirnya, Wisma Manula Dorkas Dijimai bisa terwujud. Paulus menasihatkan kepada kita untuk bertolong-tolongan menanggung beban. Artinya, beban tidak ditanggung sendirian, namun dibagi-bagi, sehingga beban yang berat menjadi ringan. Ketika gereja punya kebutuhan yang besar, misalnya menyediakan pastori, membangun gedung serbaguna, atau yang lain, tentu perlu keterlibatan banyak orang di dalamnya. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita diminta untuk memberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Baik tenaga, keterampilan, dana, dan pemikiran yang terbaik. Jika kita saling mendukung, maka kita memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk saling menolong dan menyokong satu sama lain. Kiranya kasih yang kuat boleh dirasakan dan menguatkan semua orang. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.